Halo teman-teman kuiku, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Ioni Ae, kalau ditranslate jadi Iain aja. Saya penulis novel The Motive. Selain menulis, saya juga hobi membaca. Baca komik, baca novel, bahkan baca petunjuk penggunaan HP dengan baik dan benar. Nah, kalau untuk menulis, saya menulis Jack SD. Tapi, kalau menulis novel, baru beberapa bulan yang lalu. Awal menulis sebuah novel fiksi ini dari sebuah ide yang tiba-tiba terbesit, masuk ke dalam kepala. Karena saya pencuka genre fantasi, saya punya ide membuat komik yang mengangkat legenda Nusantara. Tapi sayangnya, saya nggak bisa menggambar. Jadi, saya mencoba menuliskannya aja. Hasilnya, jangan ditanya. Begitu amburadul. Saya post ke sebuah platform. Tentu dapat kritik dan lain-lain. Lalu, saya bergabung ke sebuah komunitas kepenulisan. Dari sana, saya berubah menjadi pemburu kelas gratis. Saya belajar dan terus belajar, hingga HP hang karena kebanyakan kelas. Saat ini pun masih belajar. Dari hasil belajar, saya mencoba mengaplikasikannya ketulisan. Selama ini, saya sudah menghasilkan lima novel. The Motive The Mirror Has Cracked Kami Angga He Is Beautiful Seri Detektif Nah, untuk novel The Motive sendiri, ngomong-ngomong, ini novel misteri yang pertama saya buat. Novel ini berkisah tentang misteri pembunuhan yang terjadi di sekolah. Berawal dari persahabatan lima murid SMA yang retak karena kematian salah satu anggotanya. 15 tahun kemudian, mereka berkumpul kembali di acara reuni. Salah satunya berkata bahwa temannya dulu tidak mati karena bunuh diri, melainkan dibunuh. Dua hari kemudian, dia ditemukan tergantung di kelas yang sama. Nah, di sini pembaca akan diajak ikut menebak siapa sih pembunuhnya, terus kenapa. Begitulah. Oh iya, saya memutuskan untuk mengikut sertakan novel ini pada kompetisi kuiku karena... Terus terang saja, waktu itu saya dijorokin teman. Udah beberapa kali ingin menyerah atau membatalkan keikut sertaan karena pertama, jelas saya insecure. Ini penyakit yang susah hilang. Kedua, novel ini saya up di platform lain sebelumnya, dan saya mendapat tawaran untuk terbit. Tapi sayangnya, kontraknya belum cocok. Lalu, dua hari sebelum pengumuman, platform lain menawari saya juga untuk publis The Motive di sana. Kontraknya udah oke nih. Waktu sedang menyiapkan kontrak, ternyata saya diumumkan jadi salah satu pemenang. Untungnya, pihak lain mau saya ajukan cerita lain. Alhamdulillah. Kalau ditanya tentang proses pembuatannya, saya sendiri kurang yakin. Karena saya tipe penulis yang spontanitas dalam artian, sekali ada ide, dia langsung tulis. Baru setelah selesai, saya revisi terus. Pus, sampai bosen bacanya. Mungkin pihak kurator juga bosen demotif ikut kurasi terus-menerus dulu. Tentang inspirasi, saya terinspirasi dari banyak hal. Mulai dari berita-berita di televisi, koran, dan lain-lain. Lalu, novel-novel karya Agatha Christie, Esma Rajini, komik-komik Conan, Kindai Chi, Skulhi, bahkan dari Harry Potter, dan Percy Jackson. Pokoknya banyak. Waktu menulis demotif itu, saya juga mengalami kendala. Banyak malah. Apalagi tentang ilmu kepenulisan yang kurang. Tapi, untunglah, ada komunitas-komunitas yang membantu saya. Selain ilmu kepenulisan, saya mengalami kendala ketika riset. Apalagi, tak punya kenalan polisi. Jadi, saya pernah sengaja gak buah sim biar ditangkap. Terus tanya-tanya gitu sekalian sama polisinya. Baru setelah selesai, saya baru tahu kalau ada komunitas untuk riset ini juga. Nah, ini sangat berkesan sekali bagi saya. Sekaligus, untuk pembelajaran juga ke depannya. Terakhir, Sobat KUIKU yang aduh hai baik sekali. Novel Demotif bisa dibaca secara eksklusif hanya di KUIKU. Kalian bisa akses melalui website di kuiku.com atau aplikasi KUIKU yang didownload di Playstore. Jangan lupa follow akun aku di ationii. Kalau Sobat KUIKU mau ngobrol lebih lanjut, jangan lupa ikutan zoom bareng aku di hari Jumat, 13 November 2020. Info lebih lanjut, pantengin terus Instagram KUIKU ya. Beli kedondong warnanya merah. Dadah! 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 selamat menikmati